Kita ke informasi selanjutnya, Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta umumkan Ahok resmi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam sidang tersebut, anggota DPRD dari Koalisi Merah Putih tidak hadir. DPRD DKI Jakarta tetap menggelar sidang paripurna, meskipun peserta sidang yang hadir tidak mencapai kuorum. Peserta tidak kuorum karena tidak ada anggota DPRD dari kubu KMP yang hadir. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Ini cuma surat yang diputuskan oleh Kementerian Dagri. Surat yang ke Kementerian Dagri ke saya, saya paripurnakan dan saya rapimgapkan, saya serahkan lagi verbal itu kepada Kementerian Dagri. Saya tidak mau paripurnakan, tetap saja Ahok itu dilantik. Hari ini juga surat dari ketua DPRD langsung diantar ke Kementerian Dagri. Namun belum diketahui kapan Ahok akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya tidak tahu, tergantung presiden. Presiden ada tangan, dilantik. Kalau presiden tidak sempat, yang lantiknya Wapres. Kalau Wapres tidak sempat, yang lantiknya Mendagri. Tapi pelantikannya ada di ibu kota. Masalah pemilihan wakil Gubernur sendiri masih menjadi polemik. Menurut penafsiran Ahok, berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2014, ia berhak menentukan sendiri wakilnya. Namun pendapat berbeda diungkap wakil ketua DPRD dari kubu KMP, M. Taufik. Berdasarkan Perpu yang sama, menurutnya Ahok tetap wakil Gubernur. Sehingga yang harus dicari ganti adalah Gubernurnya. Di Narmang Giasih, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.